Enam masih bersama saya Cecilia Putri dalam setelah masalah sepaling cekap kali ini pemirsa ratusan remaja di Kabupaten Purbalingga mengikuti turnamen Mobile Legends Turnamen ini diinisiasi oleh sedulur Bambang Irawan dengan tujuan untuk memfasilitasi para pecinta game Mobile Legends serta untuk mempersiapkan pada lomba berikutnya Sejak bagi ratusan remaja di wilayah Kabupaten Purbalingga memadati pendopo kecepatan Bojongsari untuk mengikuti turnamen Game Mobile Legends yang diselenggarakan sedulur Bambang Irawan sebagai ketua DPRD dan juga ketua Karang Taruna Kabupaten Purbalingga Turnamen dibagi menjadi empat kelompok Masing-masing kelompok terdiri dari lima peserta dengan penuh antusias para gamer beradu kecepatan Game Mobile Legends melalui ponsel miliknya Ketua Panitia Ragil Aditya mengungkapkan Turnamen Mobile Legends diselenggarakan untuk memfasilitasi para kaum muda yang suka bermain Game Mobile Legends Turnamen bertujuan untuk mencari gamer terbaik yang ada di empat wilayah kecamatan Turnamen diikuti 64 grup, satu grup terdiri dari lima orang dengan jumlah total peserta sekitar 350 peserta Melalui lomba ini diharapkan dapat melahirkan gamer-gamer terbaik yang nantinya dapat mengikuti lomba selanjutnya Ini Turnamen Mobile Legends ini Kita untuk mencari bakat-bakat atau gamers-gamers yang terbaik di wilayah empat kecamatan tersebut Tentunya dengan tujuan para milenial yang sekarang ini bisa mengenal lebih dekat sosok beliau Seorang Mas Be'ing Atau kita sebut dengan Pak Bambang Irawan Beliau sebagai ketua DPRK Kabupaten Purbalingga Beliau juga sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Purbalingga juga Di sini beliau ingin melihat teman-teman dan ingin semua berbaur dari posisi latur rahmi Walaupun beliau hari ini tidak bisa hadir Tapi beliau tadi melakukan permukaan secara virtual Karena dalam perjalanan sedang di sekolah Dari tujuan kita jelas kita mencari gamers-gamers terbaik yang ada di empat kecamatan tersebut Sementara itu salah satu peserta Ana Saputra mengaku senang Adanya Turnamen Mobile Legends ini karena dapat menyalurkan hobinya bermain game Ia berharap turnamen ini ke depan bisa sering diadakan Karena tidak hanya bisa menyalurkan hobinya bermain game Tetapi juga bisa menghasilkan uang Dari lomba tersebut diambil juara 1, 2, dan 3 Juara 1 mendapatkan hadiah trofi dan uang pembinaan Sebesar 1,5 juta rupiah Juara 2 mendapatkan trofi dan uang sebesar 1 juta rupiah Dan juara 3 mendapatkan trofi dan uang sebesar 500 ribu rupiah Dari Purbalingga, Samyono Benyumah TV melaporkan